Ngu buah barang sing samar Jadi manusia itu harus yakin terhadap Tuhan Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Jadi masuk Banyak yang diluncurkan Terus yang diluncurkan Oh ya Pak Dan kalau pintu itu kita buka Itu artinya kita masuk ke dalam buah Dalamnya itu sekitar 4 meter Punya tinggi 60 cm Tapi di dalam waktu 7 orang melakukan ritual Pada tahun 1974 Orsiden Indonesia yang kedua Bapak Soeharto pernah melakukan meditasi disitu Selama 3 hari 3 malam Jadi kalau Bapak Soeharto Dia mampu menjabat presiden paling lama Mungkin setelah Bapak berkunjung ke sini Nanti pulang ke Jakarta Jadi ketua aku Disebutnya itu buah semar Pak Karena diyakini dia Yang menghuni itu adalah sosok semar Semarnya itu yang di depan kita ini Pak Kamu tahu artinya semar gak sih? Tahu Semar iling marang Tuhan yang maha pengasih dan pemurah Sifatnya ini apa? Semar itu artinya Menghayomi Iya Semar ya Semar itu Artinya Ini apa namanya Ngugua barang sing samar Jadi manusia itu harus yakin terhadap Tuhan Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Dan semar itu Apa tadi bahasanya menjawab apa? Ngugua sing samar Yang gugua barang sing samar Samar itu artinya Kita harus yakin Dan semar itu ada sebutannya Pak Begawan Sampurna Jati Begawan Oh dia punya pangkat itu ya Begawan Sampurna Jati Artinya manusia itu tidak sempurna Tapi manusia itu harus selalu berusaha Untuk menjadikan diri kita sempurna Di mata Tuhan Nah Tangan yang sebelah kiri itu Nunjuk ke depan Pak Itu artinya saat Kita punya tujuan Kita harus selalu fokus Terhadap apa yang kita Kita inginkan Jadi kalau Bapak ingin beli Mobil yang mewah Bapak lebih mewah ya Pak Maksudnya Bapak harus fokus Terhadap mobil yang Bapak ingin beli Jadi kalau kita ingin beli Kita harus serius gitu Di tempat kesulian Ritual Ritual